Saudara untuk membuat Kota Banda Aceh semakin gemilang, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh sedang mengerjakan proyek pembangunan taman kuliner di bantaran Sungai Kurung Aceh. Tujuan pengerjaan proyek ini untuk merelokasi para pedagang kaki lima yang berjualan di Badan Jalan Utama Ahmad Yani, Penayung Banda Aceh, sehingga sering membuat laju kendaraan di kawasan tersebut macet. Sesuai dengan konsep menjadikan Banda Aceh sebagai front city, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda Aceh di bawah Kementerian PUPR memilih lokasi taman kuliner tersebut berhadapan langsung dengan Sungai Kurung Aceh. Hal ini juga bertujuan untuk membuat destinasi wisata kuliner yang baru di Kota Banda Aceh. Pembangunan taman kuliner di bantaran Sungai Kurung Aceh ini dibangun secara bertahap. Nantinya puluhan bangunan kecil berupa food court atau konter makanan yang akan diisi oleh para PKL. Food court ini akan dibangun mulai dari batas ujung jembatan Penayung hingga batas kawasan di belakang Hotel Medan Penayung Banda Aceh. Sungai itu kita tatak, kita buat bangunan-bangunan di atasnya, yang namanya di atas tanggul itu, kemudian nanti dia tidak mengganggu juga aliran sungai. Dan ini akan sangat bagus, ditambah barangkali penataan sungai itu juga dengan lightingnya, lampu-lampu yang membuat suasana lebih nyaman. Pengerjaan proyek ini baru memasuki tahap pertama dan diperkirakan akan rampung pada tahun 2019 mendatang. Sedangkan anggaran pembuatan taman kuliner bantaran Sungai Kurung Aceh ini berasal dari APBN Murni, khususnya dari Kementerian PUPR dengan total besaran hingga 34 miliar rupiah. Selain itu, untuk memperindah taman kuliner yang berhadapan langsung dengan Sungai Kurung Aceh ini, nantinya Pemko Banda Aceh bersama Dinas Perkim Kota Banda Aceh akan berdiskusi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mengelola sungai tersebut menjadi lokasi objek wisata air yang bisa dimanfaatkan di sela-sela mengunjungi food court yang ada di taman kuliner tersebut.